Juru bicara Brigit Izzuddin Al-Qasam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, mengklaim bahwa mujahidinnya telah berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 42 kendaraan militer Israel dan membunuh 22 tentara Zionis dalam seminggu terakhir Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi Al-Aqso, Abu Ubaidah juga mengatakan bahwa mujahidinnya telah melukai puluhan tentara dan warga sipil Israel dalam 52 operasi militer yang berbeda Menurut Abu Ubaidah, pasukan Israel menjadi sasaran dengan rudal dan perangkat anti-benteng, senapan mesin dan senjata penembak Jitu, serta serangan permukaan ke udara Ia juga mengklaim bahwa mujahidinnya telah meledakkan sebuah rumah, empat pintu masuk terowongan, dan ladang ranjau yang ditempatkan oleh tentara musuh Selain itu, ia mengatakan bahwa mujahidinnya telah menembak jatuh sebuah helikopter, sebuah pesawat pengintai Hermes 900, dan menyita sebuah pesawat Skylark dan dua drone Abu Ubaidah juga menyebut bahwa mujahidinnya telah menghancurkan markas besar, ruang komando lapangan, dan konsentrasi militer Israel dengan mortir dan tembakan jarak pendek Ia menambahkan bahwa mujahidinnya telah mengarahkan serangan rudal yang intens ke Tel Aviv dan sekitarnya, sebagai balasan atas agresi Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza Abu Ubaidah mengatakan bahwa perlawanan Palestina akan terus berjuang sampai Israel menghentikan serangannya, mengakhiri blokade, dan membebaskan tawanan Ia juga mengajak rakyat Palestina untuk bersatu dan mendukung perjuangan Al-Qasam Sumber, pernyataan Abu Ubaidah, tanggal 10 Januari tahun 2024